Film ini menceritakan tentang kisah seorang gadis SMA bernama Kinara, Clarice Kiyuti. Ia memiliki cita-cita untuk menjadi penari handal seperti ibunya, dia, Lilis Suganda, yang saat ini sedang mengalami gangguan delusional sejak kepergian sang suami. Ibu Kinara tidak mengizinkan Kinara menekuni keinginannya untuk menari. Namun, dibalik keinginannya sebagai seorang penari handal, Kinara sama sekali tidak berbakat di bidang itu. Bahkan, di setiap acara pentas seni yang ia ikuti, Kinara selalu menjadi bahan olok-olok teman-temannya karena kemampuan menarinya yang sangat terbatas. Hidupnya pun semakin berat dan aneh ketika ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Kasmira. Kejadian aneh terjadi saat ia sedang study tour ke sebuah pulau yang masih memiliki unsur budaya lokal yang kental dan memiliki ragam tarian. Kelompok tari mereka hendak mempelajari tarian tradisional lokal di pulau itu. Ia di sana mempelajari sebuah tarian kuno yang konon katanya sangat terlarang. Tarian yang Kinara pelajari yaitu Pangarep. Tarian Pangarep ini adalah milik dari seorang Dewi Batari. Menurut warga di pulau tersebut, tarian tersebut bisa membawa malapetaka bahkan akan menyebabkan kematian. Semenjak kejadian itu membuat Kinara seakan dirasuki oleh makhluk halus yang ingin menguasai tubuhnya. Kepulangannya dari pulau tersebut membuatnya menjadi penari handal. Kinara yang dulunya sering dirundung oleh teman-temannya karena kemampuan menarinya yang kurang bagus. Kini Kinara menjadi gadis yang sangat mahir dalam menarikan segala jenis tarian dengan sangat lincah. Namun, dibalik kehebatannya sebagai penari yang sangat lincah, dirinya justru mengundang petaka di mana kemampuannya membuat nyawa teman-teman sekolah dan orang-orang terdekatnya teranjam. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah Kinara menyadari bahwa tarian tersebut merupakan tarian yang menyebabkan kematian? Terima kasih telah menonton!